Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya ano di auto bernio channel ya Video kali ini kita ada susuki karimun wagon R Wagon R ini yang 3 silinder ya ini ya 3 silinder Jadi keluhan dari ownernya ini Masih terasa sangat bergetar ya Nah meskipun 3 silinder Itu harusnya tidak separah ini getarannya ya Nah dia juga merasakan sendiri Nah ini juga saya sendiri merasa ini Getarannya lumayan parah ya Nanti kita lihat kondisi mesinnya di bagian depan Nah jadi ini untuk ownernya Sudah ada beli ini ya Engine mounting ya minta gantikan engine mounting Tapi kita lihat nanti setelah kita ganti engine mountingnya ini Apakah masih getarannya masih sama Nanti kita lihat juga mesinnya nih Apakah memang dari engine mounting Yang bermasalah untuk getarannya seperti ini Ini terasa banget ya getarannya Oke kita lihat mesinnya di depan bro Bang kita lihat bang Nih getarannya seperti ini ya ini pintu nih Oke bang jadi ini kondisi bagian depan bang Bagian mesin bang ya Kita lihat goyangannya bang Goyangannya sih ya Meskipun 3 silinder Cuman ini kayak memang gak wajar ya Getarannya itu terlalu getar banget Apalagi kata pemiliknya itu waktu di AC ya Di AC itu tambah getar Jadi kita sarankan untuk pemiliknya ini Tadi kan kita memang kita gantikan Untuk engine mounting karena udah dibeli Ninja mounting di sebelah kanan Terus yang kiri kita ganti Terus nanti kita lihat juga nih Troto body terus busi ya Karena bagian situ juga berpengaruh Sangat banyak untuk putaran mesin loh Apalagi saat idle seperti ini nih Biasanya di troto body itu Banyak kotoran atau debu yang udah numpuk Jadi sehingga katuk troto itu Agak tertutup sedikit ya Jadi RPM otomatis nge-drop dia Jadi kita akan melihat nanti Kondisi dari troto bodynya Ini sekalian kita bersihkan dikit-dikit Ini bagian atas nih Agak blepotan ya Oke kita lanjut nanti bang Kita gantikan engine mountingnya dulu bang ya Oke bang Oke bang kita lanjut bang ya Jadi untuk engine mounting Udah kita ganti nih bang ya Kiri kanan udah kita ganti Ini barangnya bang Yang bekas Nah kita mau bandingin dulu nih Hasil setelah ganti engine mounting Apakah mesinnya masih getar ya Pengaruh nggak kalau kita ganti engine mounting Karena ini udah kepalang tanggung Dibelih sama ownernya Jadi minta pasangin aja Kalau kita lihat secara fisik sih ya Kalau engine mountingnya ini Sebenernya Belum ada yang Putus ya Kiri kanan ini Gak ada yang putus Kalau menurut saya sih masih aman ya Cuman ya kita belum tahu ya Kita belum bandingin nih Getarannya tadi ya Oke Kita hidupkan mesinnya dulu Kita panasin Seperti Apa getaran mesinnya nih Oke kita hidupkan lagi ya Mesinnya Oke mesin hidup Kita tunggu agak panas dulu Apakah Getaran mesin tetap aja sama Nah untuk RPM Di sekitaran 750 ya Kita lihat Oke Jadi untuk di daerah sini Masih getar seperti ini ya Memang agak lumayan sih Daripada yang tadi ya Cuman masih aja Terlalu Getar sih menurut saya Yang kita nanti Kita bandingin lagi lah Pada saat Protol body kita bersihkan gitu ya Kita bandingin lagi nanti Tarannya seperti apa Oke jadi udah Kita bongkarin ya Untuk protol body Dan busi juga Nah ini nanti kita lakukan Busi kita ganti aja Nah terus Nih saya Belumnya tadi Saya udah bilang ya Untuk teman-teman ya Kita bisa lihat nih Untuk kondisi dari Trotol bodynya Penuh dengan kerak debu ya Yang nutup di bagian Palepnya itu Nih bagian belakang Nah ini kita akan Kita bersihkan dulu nih Sampai Sebersih mungkin ya Nah karena dari sini Dia nanti RPM itu akan Bisa ngedrop ya Karena tertutup Saluran udaranya Tertutup debu Seperti ini Oke jadi Poinnya disini dulu ya Untuk Mobil ini Juga pengaruhnya Untuk RPM ngedrop itu Atau getar itu Bisa terjadi di Bagian sini Trotol body ini Jadi perlu dilakukan Service ringan Seperti tune up Nah karena udah Kita ganti Untuk engine mounting Tadi hasilnya Tetap sama ya Getarannya Agak keras gitu ya Nanti kita bandingin lagi Hasilnya setelah kita Bongkar ini Dan kita ganti busi Oke Ini mau saya Bersihkan dulu ya Nanti kita pasang lagi Ini yang Tiga silinder ya Tiga silinder Memang karakternya Getar Cuman Gak se Parah goncangan Yang seperti tadi juga ya Ini karena faktor dari sini juga Ini bikin mesinnya Tambah getar Oke Ini setelah kita Panasin ya Untuk getaran mesinnya Seperti ini Emang masih Bergetar Cuman gak Separa getaran yang Waktu awal tadi ya Dan saat Kita Nyalakan AC Itu RPM Dia langsung Naik ya Gak ngedrop ya Nah Waktu tadi itu Gak nyampe seribu Waktu dinyalain AC Hampir seribu ya Nah ini tadi Segini aja nih Di atas dari Ini nih Ini kita nyalain AC Nah dia hampir seribu ya Naik ya Bertahan Segitu Tuh liat Jadi dia gak turun Waktu kita hidupkan AC Dia gak turun Karena saluran udaranya Udah bersih ya Untuk ISC nya Itu udah Kontrol Apa namanya Sempurna ya Untuk Aliran udaranya Yang kotor tadi Kita bersihkan Oke Ya Jadi Untuk Karimun Tiga silinder Ini memang Karakternya Goyang Seperti ini Cuman Goyangnya Juga gak terlalu Parah Kalau parah Parah banget ya Kayak berebet Gitu jadinya ya Kayak getar berebet Oke jadi Itu dulu ya Yang mungkin Bisa kita sampaikan Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Videonya Untuk teman-teman semua Tentunya Para subscriber Dan Para pecinta otomotif Jangan lupa Didukung channelnya Dengan cara Klik subscribe Like dan komen Terima kasih Sampai berjumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh